Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati melawan Jepang malam ini. Timnas harus mendapatkan poin demi mengamankan satu tiket lolos ke babak 16 besar. Misi berat itu membuat Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan harus berjuang mati-matian agar tak kalah dari Jepang. Kemenangan melawan Vietnam juga membuat para pemain Timnas lebih percaya diri menghadapi Jepang. Di sesi Preskon, Sintayong dan Egy Maulana Fikri sama-sama memohon doa dan dukungan sporter Timnas, baik yang menonton langsung di stadion ataupun dari televisi. Kelompok sporter Timnas di Qatar, Ultras Garuda Qatar juga mengatakan akan all out mendukung Timnas Indonesia melawan Jepang. Meski berat menghadapi tim peringkat 17 FIFA, namun mereka optimis Timnas mampu membuat kejutan di pertandingan itu. Kelompok sporter Timnas di Qatar juga telah menyiapkan baju khusus yang akan dipakai mendukung Timnas Indonesia melawan Jepang. Mereka berharap baju khusus itu juga bisa menjadi saksi di momen bersejarah. Di dua laga Timnas Indonesia melawan Irak dan Vietnam, Timnas selalu didukung ribuan sporternya. Antusias sporter membuat pemain Timnas lebih termotivasi untuk bermain maksimal. Berikut penampilan ribuan sporter Timnas saat mendukung Indonesia di Piala Asia Qatar. Berikut penampilan ribuan sporter Timnas Indonesia melawan di Kazlea pasar poling. Berikut penampilan ribu. Berikut penampilan ribu. Berikut penampilan ribu. Berikut penampilan ribu. Terima kasih. 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 Terima kasih.